Iman Fudel bin Iyad ini menjadi ulama besar, menjadi orang yang alim dan zuhud setelah awalnya menjadi perampok dan begal. Iman Fudel bin Iyad ini dulunya begal, rampok. Tapi pada suatu malam ketika akan mencuri rumah seseorang, sudah naik, sudah masuk, terdengar pemilik rumah membaca ayat Al-Quran. Akhirnya bacaan Tuan Rumah tadi itu sahibul betnya memberikan hidayah kepada Iman Fudel bin Iyad. Dari hidayah itu beliau bertobat kepada Allah SWT, menyesal, menghindar dari kemaksiatan yang ia lakukan, niat tidak mengulangi, serta mengembalikan barang-barang atau harta-harta yang pernah dicuri dari pemilik.